Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan media yang saya hormati sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Belkada bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus hari Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Belkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Belkada batal dilaksanakannya nah oleh karena itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Glora demikian pernyataan singkat dari kami mudah-mudahan menjadi jelas saya ucapkan terima kasih kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesan itu jam 10 pagi jam 10 pagi itu belum ada masa masih sepi dan tidak ada komunikasi komunikasi apapun tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR nah sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00 kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan sehingga kita tidak jadi dilaksanakan demikian Pak, ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini pembahasan RUU pilihan ini akan digulirkan pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis nah tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna rapat paripurna terdekat kalaupun dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku demikian ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masa juga cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai konsolidasi dalam teman-teman pimpinan DPR seperti apa sih Bang apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kemarin dibalik kalau menurut revisi undang-undang pilkada ini tidak datang sekonyok-konyok revisi undang-undang pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan nah karena keputusan judicial review MK kemarin kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari partai buruh dan gelora sebanyak yang diputuskan 7,5% lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyekorsi sementara itu kan tidak dimintakan oleh partai buruh dan gelora nah kami membayangkan